Halo Sobat BMTV, welcome back to Good News Everywhere Yes, kami berdua akan nemenin kalian di jam 4 sore ini Betul, dengan tema yang cukup sensitif Betul, dan cukup membuat bertanya-tanya sih sebenarnya Kenapa? Iya, tapi emang gitu kalau bikin tema itu harus membuat orang bertanya-tanya Nah, kalau yang minggu lalu enggak ya? Beberapa minggu yang lalu enggak ya? Oke, tapi sebelum kita masuk ke tema yang mau kita bicarakan pada sore hari ini Kita mau sapa-sapa dulu buat Sobat BMTV yang ada dimanapun kalian berada saat ini Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita, dan damai sejahtera Melingkupi kalian semua, amin Ya gini kalau WL siaran ya Langsung aku dikira itu Apa? Kan aku evaluasi WL sama salah satu WL tersehor gitu kan Kok kamu WL-nya kayak orang MC ya? Aduh, iya ini Jadi tadi nge-MC kayak WL ya? Terus aku posisinya di mana? Oke, kita balik lagi Dan untuk Sobat BMTV yang mungkin hari-hari ini masih terkena Covid Yaitu kan kalian gak sendiri Kalian ada orang-orang di sekitar kalian yang peduli dengan kalian Care dengan kalian pastinya Pokoknya speed recovery ya Untuk kalian semuanya Jangan lupa makan Iya dong Yang bergisi Tidur yang cukup juga Ya kan? Ini sebenarnya obatnya itu Obatnya istirahat gitu kan Dan happy Betul Jangan dibawa pikiran gitu ya Walaupun ngomong enak ya Iya Tapi ya udahlah ya Kita sebagai alumni Alumni ya Alumni Covid Yah itu tadi Oke Yes Kali ini temanya adalah Toxic Masculinity Yes Omo Omo Toxic Masculinity Biasanya kan toxicnya yang cewek-cewek Ya apa sih? Ya toxic-toxic kayak gitu Toxic Relationship Toxic Friendship Gitu-gitu kan Biasanya cewek-cewek kan Benar-benar Tapi ini Masculinity Hmm Yang identik dengan Para-para-para Para Lelaki Pria Kita gak komplek ya Kamu lelaki aku pria Tentu gak cowok Oh ya sama aja sih Iya sebenarnya Oke sebenarnya Toxic Masculinity itu apa sih Belle? Oke aku mau baca dulu Jadi toxic masculinity itu adalah anggapan sempit tentang sifat maskulinitas pada laki-laki gitu Jadi toxic masculinity ini dapat berbahaya bagi laki-laki itu sendiri wanita dan masyarakat gitu Nah aku sebenarnya awalnya tuh penasaran kok bisa berbahaya untuk cewek dan masyarakat gitu Tapi ternyata ada kaitannya sampai kesana gitu Tapi kita mau bahas dulu yang bagian anggapan sempit tentang sifat maskulinitas pada laki-laki Nah Kadang kan laki-laki itu gak boleh nangis gitu Nah Itu juga hati-hati ya untuk mama-mama gitu kan Sering kita temui juga kadang aku juga kelepasan sih kayak gitu Kenapa sih kok nangis? Anak cowok gak boleh nangis gitu kan Padahal nangis itu sebenarnya adalah menunjukkan perasaan kan Iya Dan itu malah bagus sebenarnya Iya Asal tidak berlebihan ya kalau udah besar ya Iya Kalau cowok-cowok besar ya Bayanginnya kayak Fajar gitu nangisnya geruk-geruk gitu kan yuk Karena gak dikasih makan Kan repot ya Kalau kita lihat Fajar nangis geruk-geruk malah ketawa Iya Aku masih membayangkan Aduh Tantrum Tantrum Aduh Aduh Tantrum Liar-liar Aduh maafkan kami mas Fajar Oke iya 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 Dan kadang ketika kita anak laki-laki mengungkapkan perasaannya itu jadi kayak Oh dia bisa tahu nih oh dia lagi sedih oh dia lagi marah oh dia lagi kecewa dan sebagainya Dia bisa mengenali perasaan-perasaan itu Betul Dan itu baik sebenarnya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut gitu Tapi kadang para ibu di luar sana para orang tua para bibik-bibik mungkin di luar sana itu Kok anak cowok nangis sih Anak-anak cowok gak boleh nangis gitu Jangan kayak gitu kayak anak cewek Nah itu juga salah satu toxic masculine itu ya Terus ada yang mainan masak-masakan Nah itu mainannya cewek Sejak kapan mainan ada gendernya Iya bener Karena sekarang Master Chief cowok-cowok ganteng-ganteng Nah Chefnya Chef Juno Nah Chef Arnold Nah Malah kebanyakan mereka yang lebih terjun ke dunia masak tuh Malah banyaknya cowok juga Betul Sebenernya Cowok juga Bener banget itu Nah terus kayak pekerjaan rumah itu hanya untuk wanita aja Nah Kayak cowok lagi nyuci gitu Kok kamu cowok nyuci sih Nyuci itu kan pekerjaannya cewek Nah Hello Hello Sebenernya ini kayak lebih ke kesetaraan gender gitu ya sebenernya Kesetaraan gender untuk perempuan dan laki-laki juga Betul Laki-laki itu gak harus ada di lapangan juga Betul Untuk beberapa part gitu Kadang bekerja di rumah ya gak masalah gitu Ada juga yang seperti itu sebenernya Betul Oke Nah Terus gimana sih caranya mencegah perilaku toxic masculinity ini ya Sobat BMTV Nanti kita bakal bahas setelah yang satu ini yang mau lewat tetap di good news everywhere Bye Bye Dikejar deadline Tapi inspirasimu tidur Ada yang seru nih buat kamu Awakening Cafe Awakening Cafe Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu Caranya gampang banget tinggal kunjungin boat Awakening Cafe di jalan kabut nomor 99 RT1 RW 23 Panggung Rejo, Jebres, Surakarta Bisa dipesen lewat Gojek juga loh Awakening Cafe keeps you awake Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV Tekan Masker Terima kasih telah menonton 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 konten hiburan di HP, di Youtube, di apapun itu, karena kadang ada elemen toxic masculinity juga nih yang muncul. Kalau kita nggak mengawasi ya, mereka mungkin akan menyerap gitu ya. Betul, akan ikut-ikutan. Nah gitu, mungkin ada perkelahian di sana, bunuh-bunuhan mungkin dan sebagainya. Ya kan kadang ada kartun yang nggak ceto gitu ya. Entah itu buku atau film atau apapun itu, kita tetap harus memantau mereka. Dan memberikan pemahaman bahwa hal tersebut itu bukanlah sesuatu yang patut untuk dicontoh. Kalaupun anak-anak kalian tuh pengen bisa tetap bisa bela diri ya, lesson aja gitu. Beladiri-beladiri karate dan sebagainya. Taekwondo gitu kan. Jadi, disalurkannya dengan hal yang positif gitu loh. Mereka dapat nilai-nilai di sana dan sebagainya. Dan yuk, kalian tetap bisa bela diri. Benar-benar. Sudah siap kayaknya. Oh nggak dong. Andeku kan soalnya itu bela diri. Dari materinya masih udah menguasai banget gitu loh. Ya udah, kita break dulu. Kita balik lagi di segmen Good News Everywhere. Jangan kemana-mana tetap di Good News Everywhere. Kak, nyewon permain karetnya. Bu, adek Niki loh nyewon permain karet terus. Ayo dikei kak. Goro-goro rasa ngelek permain karet. Jadi mondok di rumah sakit. Ya ibu ya loh. Aku pengen permain karet, Bu. Bu. Nek kue dati aku, Piye. Ya begah, Bu. Aku, aku. Sampeyan ya sampeyan. Durung rampong yang ngomong, Bu. Iki loh. Anakku Sincili ki pengen banget permain karet. Jangan ya mesak ke. Tapi kok ya resiko. Lampok dikei tau, Bu. Lah kaya mondok nih rumah sakit suwe loh, Bu. Trauma kok dadian. Dadi uwongki mbok koyu akung ini loh, Bu. Solutip. Kaya loh. Ini jalan dokter sutomo solo. Ono es bangjo. Dodol es permain karet. Weh, serah perlu wedineh. Iki nih dilek. Ngelake dadi ilang. Dan ramungkin melebu rumah sakit. Malah rasani kaya melebu neneng kolam renang, Bu. Saking segere. Nyat sampeyan ini kipancen. Oh ye. Hadir di kota Solo pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es bangjo. Menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, taipi, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10 ribu. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke es bangjo yuk. Di jalan dokter sutomo nomor 19 penumping, Lawean, Surakarta. Alamat es bangjo juga tersedia di Google Maps. Es bangjo sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Berita Mujizat TV Oke, kita kembali lagi di Good News Everywhere. Apa? Kita sore hari itu pengen ngajak kalian untuk mengubah stigma. Betul. Ini nih gitu. Tentang maskulinitas ini. Sebenarnya stigma nya itu seperti apa sih yang harus kita iniin gitu. Singkirkan. Karena sebenarnya kalau kita balik lagi ke firman Tuhan. Betul. Itu juga gak malu kok untuk menunjukkan perasaannya. Dia nangis ketika mau disalip. Ya, di taman Getseman itu kan. Dia meruapkan bahkan marah juga. Meruapkan kemarahan dia gitu. Dan ya kalau kita mau mengembalikan semuanya nilai-nilai itu. Dari stigma maskulinitas. Dari feminisme dan sebagainya. Itu balik lagi ke firman Tuhan. Betul. Jadi sebaiknya kita menghargai sesama dan menjadi sosok lelaki yang maskulin sehat. Dan positif. Aslinya untuk cowok-cowok itu loh. Iya, iya, iya. Iya kan. Mesti kan kadang ini ya. Apa namanya. Kita kan biasanya istilahnya membully cowok-cowok yang kayak pake skin care. Nah. Yang gak six pack. Yang buncit. One pack. Terus abunya masak. Terus abunya masak. Nah, gitu kan biasanya kita menghadirkan stigma itu sendiri kan. Yang kulitnya putih mulus. Gitu kan. Kayak, kamu cowok kok putih banget sih gitu kan. Kalau cowok pake skin care sih. Apa salahnya itu merawat diri. Kalau makeup ya agak dipertanyakan. Kalau makeup yang tebel kayak cewek gitu, ya aduh. Tapi cowok yang wajar aja. Kalau skincare kan masih wajar. Kalau untuk artis sih mungkin cowok ada bedak dan sebagainya. Biar nggak kileng-kileng. Sesimpel itu sih sebenarnya. Maksudnya sesuai dengan porsi aja gitu. Tapi kalau udah melenceng, ya itu beda lagi. Bener, oke. Dan ayatnya adalah di Mika 6 ayat 8. Hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Yes. Jadi Tuhan itu sebenarnya nggak menuntut banyak sih dalam setiap kehidupan kita. Cuma itu tadi. Betul. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi jangan sampai nih kalian para lelaki jadi korban toxic masculinity gitu kan. Betul. Dan juga wanita itu jadi korbannya juga. Ya kan? Bener. Dan juga kita harus hilangkan stigma-stigma tersebut. Jangan memojokkan para pria dengan stigma yang negatif dari maskulinitas ini. Betul. Karena Tuhan itu sudah menciptakan semuanya dengan sempurna. Dan mereka itu berharga di hadapan Tuhan. Betul. Semua punya keunikannya masing-masing. Kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan memang kita ada semuanya itu untuk saling melengkapi. Ya kan? Oke, oke, oke. So, nggak terasa udah hampir 30 menit kita menemani sobat BMTV semuanya. Kita harus undur diri dulu ya, Belle. Iya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video-video yang ada diberi tamu siap TV. Dan jangan lupa untuk pencet tombol loncuk. Selaw, selaw. Pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video yang ada di Berita Mujizat TV. Oke. Thank you sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Sampai ketemu lagi di hari selanjutnya. Dengan host-host yang lainnya juga pastinya. Adikata Shalom Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. 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 Terima kasih.